Terima kasih telah menonton Dan salam sejahtera untuk kita semua Genki Hajar Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar Sebelum itu perkenalkan Kak Syarif Nama Kak Syarif biasa dipanggil Kak Syarif sih Tapi kalau nama aslinya Syarif Rahman Latwa Amuri Biasa dipanggil Kak Syarif aja Pertama-tama Kak Syarif mau mengucapkan selamat Buat Genki Hajar yang sudah lolos ke tahap intermediate Yeay Beberapa waktu lalu kita sudah membahas Seputar fitur Ayo Berlatih STEM tahap basic Nah kali ini Ayo Berlatih tahap intermediate Genki Hajar Genki Hajar sudah pada coba belum Ayo Berlatih tahap intermediate ini Harus dicoba dari sekarang Karena saat ini ada salah satu pakar STEM Bakal membahas seputar soal-soal Ki Hajar STEM tahap intermediate ini Kak Syarif ditemani salah satu pakar STEM yang keren dan cantik banget Dan sudah terkenal di beberapa event gelaran Ki Hajar ini Genki Hajar siapa lagi kalau bukan Kak Jessica sebagai pakar STEM dari Rema Enkara Sentul City Yang akan menemani Genki Hajar untuk menyimak trik dan tipsnya Untuk pembahasan soal STEM intermediate Ki Hajar 2021 ini Langsung aja kita sampah-sampah terlebih dahulu Halo Kak Jessica Halo Kak Syarif Bapak kabar nih Kak Syarif nih Alhamdulillah selalu sehat Kak Jessica Kak Jessica gimana kabarnya Tentu dong Sehat selalu Semoga ya kita selalu diberikan Kesehatan yang sempurna ya Amin Kak Jessica mau tanya-tanya dong Gimana nih aktivitas belakangan ini Paling sering ngapain aja nih Kak Jessica Kebetulan sekarang lebih sering di rumah ya Kak Karena kan sekarang lagi tinggi nih COVID-nya Jadi lebih baik kita adik-adik juga ya Belajar di rumah Rajin-rajin untuk selalu melakukan protokol kesehatan Dimanapun kalian berada Oke Wah semakin seru ya Apalagi adik-adik udah bisa belajar dari rumah Dan bisa nontonin Youtube Cara tips dan triknya bagaimana menyelesaikan soal-soal Tahap intermediate ini nih Kak Jessica Jadi semakin seru Dan aktivitasnya juga semakin bermanfaat nih ya Betul sekali Kak Syarif Oke dan sebelum kita ngobrolin soal-soal yang udah ada nih Kak Jessica Kak Syarif ingin memberitahukan kepada Genki Hajar yang udah standby nih dari tadi Untuk menyimak nih salah satu video bagaimana caranya mengakses Ayo Berlatih Itu caranya gimana aja sih langsung aja tonton ini Yuk kita saksikan bersama-sama Halo Genki Hajar Bagaimana persiapan kalian menghadapi Ki Hajar STEM Yuk kita asah kemampuan dan berlatih bersama memanfaatkan menu Ayo Berlatih di profil akun kamu Berikut adalah cara mengakses Ayo Berlatih Pertama silahkan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui tva.kemdikbud.go.id suaraedukasi.kemdikbud.go.id belajar.kemdikbud.go.id Kedua klik fitur Ki Hajar STEM Ketiga klik menu login lalu masukkan email dan password yang telah kamu daftarkan sebelumnya Setelah memasukkan email dan password kamu akan masuk ke halaman profil akun kamu Di profil ini terdapat jadwal pelaksanaan Ayo Berlatih Selanjutnya kamu pilih fitur Ayo Berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Fitur Ayo Berlatih ini hanya aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Jika kamu terlewat Ayo Berlatih yang sebelumnya kamu tidak bisa mengikutinya lagi Kamu akan mengerjakan soal sesuai dengan jenjang kamu Saat menjawab jika kamu yakin kamu bisa klik tombol simpan dan lanjut Namun jika kamu masih ragu-ragu dengan jawaban kamu Maka kamu bisa klik tombol ragu-ragu dan lanjutkan Kamu juga bisa kembali ke soal selanjutnya dengan mengklik tombol sebelumnya Atau memilih nomor yang akan dikerjakan pada pilihan nomor di sisi kanan atas Ayo Gen Ki Hajar manfaatkan menu Ayo Berlatih agar kamu semakin siap mengikuti Ki Hajar STEM Itu dia bagaimana sih caranya mengakses fitur Ayo Berlatih di tahap intermediate ini Semoga kalian bisa memanfaatkannya dengan baik dan cukup serius mengerjakannya Karena nantinya ketika sudah mendapatkan soal yang cukup serius nih Kalian sudah bisa ngelewatinnya karena bentar lagi kamu bisa mendapatkan tips dan triknya Dari Kak Jessica ini kira-kira gimana sih cara menyelesaikan beberapa soal di tahap intermediate ini Langsung aja Kak Jessica tanpa nunggu lama-lama lagi Langsung aja kita simak bersama-sama paparan dari Kak Jessica Silahkan Kak Oke terima kasih Kak Syarif Halo adik-adik Gen Ki Hajar Yuk kita sekarang mulai dengan soal pertama dari Ayo Berlatih Jenjang Intermediate SMP Yuk adik-adik sudah siapkan belum catatannya Ya jadi kalau dengerin gak boleh cuma ngeliat nanti gak dapat apa-apa Tapi harus sambil mencatat Ya oke yuk kita bahas soal nomor satu Kakak bacakan soalnya ya Umur Wayan dibanding umur Nisa sekarang adalah 3 dibanding 4 4 tahun lagi perbandingan umur mereka sama dengan 4 banding 5 Berapa umur Nisa sekarang? A 12 tahun B 14 tahun C 16 tahun Dan D 18 tahun Nah jadi kalian catat ya Perbandingan umur yang sekarang adalah 3 banding 4 Lalu 4 tahun lagi perbandingannya menjadi 4 banding 5 Nah itu hal-hal penting yang harus kalian catat Jadi kalau dalam setiap soal kalian jangan lupa untuk membuat catatan pribadi Nah sekarang cara menjawabnya Yuk Kita misalkan ya umur Wayan adalah 3x dan umur Nisa adalah 4x dari perbandingan 3 banding 4 tadi Lalu kita tambah 4 karena ditanyainya adalah 4 tahun kemudian Jadi 3x tambah 4 dan 4x ditambah 4 menjadi 4 banding 5 Sama dengan 4 banding 5 maksud saya Nah lalu kita kali silang ya 5 kita kali ke 3x ditambah 4 Dan kemudian 4 dikali 4x ditambah 4 Ya jadi dikali silang Nah kemudian 5 kita kali 3x menjadi 15x Kemudian 5 dikali 4 menjadi 20 Sama dengan 4 kali 4 16x dan 4 kali 4 adalah 16 Nah kalau sudah seperti ini Jangan lupa untuk huruf dikategorikan dengan huruf Dan kemudian untuk angka dikategorikan dengan angka Jadi bersama dengan temannya menjadi 15 sama 16 dan 20 dengan 16 Ya disini jadinya 36 sama 31 ya Jadi disitu x-nya adalah 4 Ya jadi umur Nisa adalah 4x sama dengan 4 dikali 4 Oke disitu adalah 16 tahun Ya jadi disini caranya ada yang kurang 1 nih Nanti kalian bisa hitung lagi ya Jadi 20 kakak ulang ya Dari 15x ditambah 20 sama dengan 16x tambah 16 20 tetap ya 20 tetap 16-nya dipindah ke sebelah kiri Jadi 20 dikurang 16 itu 4 Ya kakak ulangi tadi soalnya kakak sebut 31 Terus 16x di sebelah kanan 15x-nya dipindah ke sebelah kanan Jadi x Ya jadi ini 4 ini x Ya jadi ditulis x sama dengan 4 Ya jadi jawabannya 4 Dan ditanyanya adalah umur Nisa Umur Nisa disitu adalah 4x Menjadi 4 x 4 Jadi 16 tahun Begitu ya adik-adik ya Oke nanti kalian pelajari lagi ya Kalau untuk soal seperti ini Oke Ya berikutnya ya kita lanjut ke soal nomor 2 Di tempat kerja Marta berlaku sistem pembayaran kerja per hari selama sebulan Hari pertama Marta dibayar sebesar Rp50.000 Hari berikutnya dibayar Rp5.000 lebih banyak daripada hari kerja sebelumnya Setiap hari Jumat dipotong Rp10.000 untuk iuran kooperasi Jika libur di hari Sabtu dan Minggu Maka berapa kemungkinan gaji paling kecil yang Marta terima selama 30 hari? A. 1.780.000 B. 1.910.000 C. 2.050.000 Dan D. 2.610.000 Nah ayo kita catat ya Yang pertama adalah Marta dibayar Rp50.000 per hari Kemudian hari-hari berikutnya akan ditambah Rp5.000 Ya perharinya Kemudian akan ada potongan Rp10.000 setiap hari Jumat Yaitu untuk iuran kooperasi Dan gaji yang ditanya adalah gaji yang paling kecil yang diterima Bila ia bekerja selama 30 hari Kemudian ada hari libur Yaitu hari Sabtu dan Minggu Itu hari-hari yang penting Dan catatan-catatan yang penting yang harus kalian punya Oke, cara menjawabnya Di sini kakak sudah sediakan Berupa tanggalan ya Di sebelah kanan Ya, ya itu Jadi agar diperoleh kemungkinan gaji paling kecil Maka kita cari kemungkinan hari libur Marta yang terbanyak Jika tanggal 1 jatuh pada hari Sabtu Nah kakak sudah cari nih tanggalan yang hari Yang tanggal satunya itu hari Sabtu ya Sudah ditulis di situ tanggal 1 Nah lalu kalian urutkan Jadi bikin sendiri aja ya adik-adik di catatan pribadi 1, 2, 3, 4 terus sampai 30 Nah, maka akan terdapat 10 hari libur Ya, itu sudah kakak berikan kotak berwarna hitam Kelihatan nggak ya 10 hari ya Jadi tanggal 1, 8, 15, 20, 22, 29 Dan kemudian 2, 9, 16, 23, 30 Ya, nah kemudian akan terdapat 4 hari Jumat Yaitu tanggal 7, 14, 21, dan 28 Sehingga hari kerja efektifnya adalah 30 dikurang 10 Yang hari libur Sabtu dan Minggu Jadi 20 hari Nah, ini nih tricky partnya ya Gimana cara ngitungnya Oke, untuk gajinya Jadi gaji yang hari pertama kan 50 ribu Tapi hari berikutnya dia ditambahin Jadi 50 ribu tambah 5 ribu Terus hari berikutnya 50 ribu tambah 2 kali 5 ribu Terus 50 ribu sampai akhirnya ada 19 kali 5 ribu Karena kan 20 hari gitu ya Lalu dikurang 4 kali 10 ribu Ya, karena hari Jumat dipotong uang kooperasi Nah, cara menghitungnya 2 kali 50 ribu Oke, ditambah 5 ribu tambah 10 ribu Tambah sampai 95 ribu Ya, karena 19 kali 5 ribu itu 95 ribu Nah, ini ada cara terus dikurang 40 ribu Cara cepatnya adalah kemudian 1 juta ditambah Nah, si 100 ribu itu adalah 5 ribu sama hari terakhirnya 5 ribu tambah 95 ribu Dikali 19 Terus dibagi 2 Dikurang 40 ribu Ya, jadi kalau ada penambahan yang sama jumlahnya Ya, ini cara cepatnya adalah Hari yang pertama kamu dapat lebihnya berapa Terus sama hari terakhirnya ditambah Dikali jumlah hari yang ada Terus dibagi 2 Oke, nah baru dapat 1 juta ditambah 950 ribu Dikurang 40 ribu Yaitu 1 juta 910 ribu Jadi kemungkinan gaji paling kecil yang Martha terima Selama 30 hari adalah 1 juta 910 ribu Ya, oke nanti diulang lagi ya Ini soalnya harus pelan-pelan Karena ini agak tricky Oke ya Kemudian lanjut ke soal nomor 3 Oke Masih matematika Wayan menggambar sebuah lingkaran dengan titik pusat negatif 3,5 Kemudian ia cerminkan lingkaran tersebut terhadap garis Y sama dengan 2 Menghasilkan bayangan titik pusat di XA,YA Berapa nilai dari XA ditambah 3YA A negatif 10 B negatif 6 C 0 D 4 Ya, jadi kalian bayangkan ada lingkaran Ada titiknya negatif 3 Negatif 3 dari sebelah kiri, 5 di atas Kemudian dia cerminkan terhadap sebuah garis Y sama dengan 2 Ya, nah itu bayangannya itu dia akan Titik pusatnya itu XA,YA Tapi bukan XA,YA yang ditanya Pertanyaannya adalah bagaimana bila XA ditambah 3YA Begitu ya Jadi pola berpikirnya sudah harus ada runtutannya Oke, cara menjawabnya Bayangan titik pusat XA,YA yang merupakan hasil pencerminan titik pusat negatif 3,5 Terhadap Y sama dengan 2 dirumuskan dengan Oke, nah ini sudah baku ya harus dihafalin Kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan sesuatu Itu hasilnya pasti X,2K kurang Y Ya, ini sudah rumus patent Oke A negatif 3,5 Kita masukkan Berarti negatif 3 tetap Kemudian 2 dikali 2 Nah, 2-nya ini dari mana? Dari Y sama dengan 2 tadi Jadi K-nya itu yang Y sama dengan berapa? 2 ya, di sini 2 Nah, jadi 2 kali 2 itu 4 dikurang 5 Maka jawabannya negatif 1 Jadi titiknya adalah negatif 3, negatif 1 Tetapi yang ditanya bukan itu Yang ditanya tadi ya XA ditambah 3YA Maka negatif 3 ditambah 3 dikali negatif 1 menjadi negatif 3 Negatif 3 ditambah negatif 3 jadi negatif 6 Ya, jadi jawabannya itu menjadi negatif 6 Nah, begitu adik-adik Gen Ki Hajar Ya, untuk soal 1 sampai 3 ini memang cukup rumit Nah, jadi kalau adik-adik ini baru mantengin nih di channel Youtubenya Terus, kok busing Kak? Ya, nggak apa-apa ya Ini belajar nanti daripada kalau udah waktunya kalian mengerjakan soal sesungguhnya Supaya nggak pusing Nah, kita belajar dulu di Ayo Berlatih Oke, segitu dulu ya nomor 1 sampai 3 Nah, daripada pusing, biar nggak pusing nontonin terus Salah satunya ini tips dan triknya bagaimana sih cara mengerjakan soal STEM intermediate Ki Hajar 2021 ini Keren banget nih paparan dari Kak Jessica Kak Jessica, tapi sebelum itu Kak Syirin mau tanya-tanya nih Dari soal di nomor 2 nih Biasanya yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan soal tersebut itu apa sih Kak Jessica? Biasanya ini Kak tanggalnya tadi Tanggalnya itu aku makanya kasih contoh tanggalan beneran gitu Kadang-kadang adik-adik itu kan cuma ngebayangin ya Oh kira-kira gitu, nggak bisa gitu ini ilmunya nggak boleh kira-kira Jadi aku bikinin tanggalannya Terus tadi hari liburnya, kapan harus dihitung Seperti itu Terus Jumatnya ada berapa kali Jadi kalau cuma dibayangin kan nggak bisa ya Kak Jadi harus bener-bener digambar gitu Terus setelah itu adalah yang tadi yang kayak menurun itu Yang 5 ribu berapa itu Nah itu berapa hari itu juga mesti tahu seperti itu ya Tapi kalau udah terbiasa Karena soal-soal seperti ini aku lihat sih Dari yang tahun lalu nih cukup sering nih ada lagi soal ini Jadi adik-adik harus bisa ya Jangan yaudahlah paling soal gitu cuma satu Sudahlah gitu ya Jangan ya adik-adik coba deh nanti di rumah belajar lagi gitu Tapi dengan angka-angka yang berbeda Supaya nanti ketika soalnya ada lagi seperti ini Adik-adik sudah ada gambarannya Seperti itu Kak Syarif Oke berarti kalau bisa itu sambil ditonton Sambil dikerjain lagi Sambil diulang lagi ya Gimana sih caranya menyelesaikan Terus kalau bisa ada kalender tuh Sebagai contohnya Cara menyelesaikannya Seperti apa Seperti itu ya Kak Jessica ya Iya betul sekali Kak Syarif Ya cukup menarik banget sih Terus Kak Syarif juga mau tanya-tanya Kak Jessica Tips mengerjakan contoh soal pencerminan Terhadap sumbu X atau sumbu Y itu Seperti gimana sih cara pengerjaannya Kak Jessica Ya tadi jadi kayak rumusnya itu harus diingat ya Kalau terhadap sumbu itu tuh apa gitu rumusnya gitu ya Kakak juga kemarin inget-inget lagi Oh iya iya ini X Ini rumusnya X,2K kurang Y gitu Nah kalau yang sumbu X tuh lain lagi gitu Terus juga mesti dilihat Dia itu Apa namanya Titiknya Udah yang diketahui apa Titiknya Atau ada yang diketahui kan Persamaan garisnya Seperti-seperti itu Kak Jadi ini hanya salah satu nih Adik-adik contohnya Padahal sebenarnya Pelebaran pemetaan dari soal ini tuh Lebih banyak Lebih banyak gitu Sebenarnya Kak Syarif Oke Jadi memang harus Bener-bener diperhatikan ya Sambil melihat beberapa tips dan triknya Dari Kak Jessica Di sisi lain Kamu juga harus memperhatikan Sedetail mungkin nih Beberapa soal yang udah dikasih tips dan triknya Genki Ajar dari Kak Jessica nih Cukup menarik nih ya Setelah ini Masih banyak loh Tips dan triknya dari Kak Jessica Sebelum Kak Syarif ngasih lebih lanjut lagi Beberapa tips dan triknya Kak Syarif pengen ngasih video Tentang beberapa layanan pusdating Yang gak kalah menarik dari Ki Hajar 2021 ini Kira-kira apa aja ya Langsung aja kamu saksikan bersama-sama Yang satu ini Kira-kira apa aja ya 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 Ya itu tadi beberapa layanan-layanan Yang bisa dibilang selalu update nih Untuk perkembangan teknologi Untuk mewadahi pembelajaran Untuk Genki Hajar Yang sekarang lagi berusaha Untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik Di era pandemi seperti ini nih Genki Hajar Dan sekarang Kak Syarif juga Masih memberikan beberapa Gimana sih tips dan triknya Cara mengerjakan soalnya itu seperti apa Dan Kak Syarif juga yakin Bahwa kalian juga lagi nunggu nih Kak Syarif bentar lagi Bakal ngasih tips dan trik Seperti apa lagi ya Langsung aja Tanpa menunggu lama lagi Kak Syarif Langsung Kak Syarif Langsung Kak Syarif bisa Memberikan tips dan triknya nih Kepada Genki Hajar Yang sudah menunggu nih Kak Syarif Oke Kak Syarif Nah kita lanjut ya Dikadik Genki Hajar Gimana nih Untuk soal keempat dan selanjutnya Masih semangat ya Jangan sampai putus asa Tadi baru baca 1 sampai 3 Kok aja susah Kak Gitu ya Yuk kita coba lagi Soal nomor 4 Kali ini kita akan membahas Materi IPA Nah untuk di SMP ini Jenjak SMP itu berbeda dengan SD Kalau di SD SMPnya tidak ada berhitung ya Untuk IPA Tapi kalau di SMP Tetap ada hitungannya Nah sekarang kita akan mulai dari Biologi dulu nih Perhatikan kunci dikotomi berikut Nah ada gambar hewan gajah ya Pasti tentang gajah nih pertanyaannya nih Oke 1A tidak memiliki vertebra 1B bervertebra 2A penutup tubuh sisik berlendir 2B penutup tubuh bukan berupa sisik 3A habitat aquatic dan terrestrial 3B habitat terrestrial 4A berjalan dengan melata 4B berjalan tidak melata 5A bersifat ovipar 5B bersifat vivipar Ya dan ada keterangan di sampingnya juga ya Kakak gak bacakan Nah urutan identifikasi yang benar Untuk gajah atau LAFAS SP adalah Nah disini kalian harus memilih Ciri-ciri atau Apa yang menjadi ciri-ciri dari Identifikasi dari gajah A 1B 2B 3B 4B 5B B 1A 2A 3A 4A 5A C 1A 2B 3A 4B 5A Kemudian D 1B 2A 3B 4A 5B Ya sudah ya Nah cara menjawabnya adalah Kita mulai dengan melihat Ciri-ciri gajahnya Nah gajah LAFAS SP adalah Hewan dari kelompok mamalia Dan habitatnya adalah di darat Maka kita pilih Terrestrial 3B Kemudian hewan dari Kelompok mamalia Bereproduksi dengan cara melahirkan Maka dia adalah Vififar yaitu 5B Kemudian berjalan tidak melata Yaitu 4B Dan penutup tubuhnya berupa rambut Maka kita pilih 2B Dan memiliki tulang belakang Atau vertebrai Jadi kita pilih 1B Nah kita uruskan nih dari 1B Maka jawabannya 1B 2B 3-nya juga 3B 4-nya juga 4B Dan 5-nya adalah 5B Maka jawaban yang benar Adalah A 1B 2B 3B 4B 5B Belas ya adik-adik Nah kalau ada soal seperti ini Ini kan cuma satu Contohnya gajah Waktu kemarin itu Kayaknya Kalian juga ada contoh yang lain Nah makanya kalian harus Banyak membaca Supaya Ciri-ciri hewan ini Yang dimaksud Kalian sudah Paham Ya Oke Untuk soal berikutnya Yaitu soal Nomor 5 Nah ini lebih Condong ke Fisika Ya Mengenai Getaran Wayan Sedang melakukan Percobaan IPA Percobaan yang dilakukan Oleh Wayan Bertemakan Bandul Sederhana Pada percobaan Kali ini Bandul Diikat Menggunakan Tali yang panjang Kemudian Bandul Diayunkan Secara Harmonis Hingga Membentuk Suatu getaran Jika Banyaknya Getaran Yang didapatkan Oleh Wayan Selama 3 menit Adalah 900 Maka Nilai Periode Dan frekuensi Getaran Yang terjadi Sebesar A T 5 second Dan F 0,2 Hertz B T Sama dengan 1 per 300 second Dan F Sama dengan 300 Hertz C T Sama dengan 0,2 second Dan F Sama dengan 5 Hertz D T Sama dengan 300 second Dan F Adalah 1 per 300 Hertz Nah Tadi kalian sudah Menyapkan catatan ya Dicatat Jadi Waktunya itu 3 menit Dan getaran yang terjadi Adalah 900 Yang ditarik Adalah T dan F Oke Cara menjawabnya Nah Ini tadi yang kakak kasih tahu ya Diketahuinya T 3 menit Nah Ini kalian harus ganti 3 second 3 dikali 60 Jadi 180 second Maka Jumlah getarannya 900 Rumusnya Adalah T besar Sama dengan T kecil Dibagi N 180 Dibagi 900 Jawabannya 0,2 second Dan F N Adalah N kecil Per T Kecil Sama dengan 900 Dibagi 180 Maka Jawabannya Adalah 5 hertz Nah Untuk pilihan jawaban yang tepat Adalah T sama dengan 0,2 second Dan F Sama dengan 5 hertz Atau pilihan jawaban C Begitu ya adik-adik Jadi ini Sebenarnya soalnya Cukup mudah Ya Yang penting kalian Ingat rumusnya apa Yang harus dipakai ya Jangan sampai terbalik Oke Yuk Kita lanjut ya Ke soal Selanjutnya Yaitu Soal nomor 6 Ibu Nisa Membeli 100 kaleng susu Dengan harga Rp 1.100.000 Seperempatnya Dijual dengan harga 12.000 per kaleng Dan sisanya Dijual dengan harga X Rupiah per kaleng Ternyata Ibu Nisa Mengalami kerugian 10% Berapa nilai X tersebut? A 8.000 B 8.600 K 9.200 D 9.800 Ayo kita catat lagi ya Berarti berapa kaleng susu yang tadi dibeli? 100 Harga belinya 1.100.000 Kemudian 1.4 Kalian jangan tulis 1.4 Terlalu panjang ya 1.4 Dijual Harganya 12.000 per kaleng Sisanya dijual Dengan harga X Rupiah per kaleng Nggak tahu berapa Ternyata Rugi Ruginya itu 10% Nah itu hal-hal yang penting Yang harus kalian Catat Di catatan kalian Sebelum kalian Mau menjawabnya Oke Sudah? Oh sudah Kita langsung ke Cara menjawabnya Nah ini lebih ke Aljabar ya Sebenarnya ya Jadi harga jual 100 kaleng susu Adalah Karena dia rugi 10% Maka 100 Dikurang 10 Dikali 1.100.000 Maka 90 per 100 Dikali 1.100.000 Menjadi 990.000 Oke Jadi dia dapat 990.000 Ya Tadi kan belinya 1.100.000 Ya 990.000 Dapatnya Dari penjualan kembali Jadi dia rugi dong Betul Ya kan Secara logika Betul Dia rugi Nah kemudian Cara mencari harga Jual Sisa dari yang Seperempat Kalau seperempatnya Harganya 12.000 Maka kan sisanya 3 per 4 ya Adik-adik Kengki hajar Seperempat Dikali 100 Kali 12.000 Maka 3 per 4 Dikali 100 Dikali Nggak tahu Bitu ya X Nah 990.000 Sama dengan 300.000 Ditambah 75 X Oke Kemudian Seperti tadi kakak bilang Kalau huruf dengan huruf Angka dengan angka Maka 990 Dikurang 300.000 Menjadi 690.000 Sama dengan 75 X Maka X adalah 690.000 Kita bagi dengan 75 Sama dengan 9.200 Maka nilai X Adalah 9.200 Ya Jadi Dijual 12.000 Yang satu Dijual 9.200 Maka dia Mendapatkan Jumlah uangnya 990.000 Rugi 10% Jawabnya adalah C 9.200 Nah Gimana nih Adik-adik Genggiat Lebih mudah kan Soal yang 456 ini Nah Sama nih Nanti Kalau kalian Sudah menghadapi Lomba yang Sesungguhnya Kalau soal-soal Awal Kalian udah Merasa Kok susah ya Itu kan Kadang-kadang Suka Jadinya Mendemolis Apa ya Buat kita Depresi lah Gitu ya Nah Jangan ya Ketika kalian Menghadapi soal yang Susah Kalian harus tetap Optimis Gitu Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti mungkin Ada soal yang berikutnya Aku bisa Gitu ya Adik-adik Jadi jangan Ketika kalian Baca soal susah Dari 1 2 3 Susah Kayaknya aku gak bisa Nah jangan kayak gitu ya Adik-adik Tetap semangat Tetap berusaha Oke deh Jangan kemana-mana nih Masih ada lanjutannya Tentunya Masih ada lanjutannya Karena masih banyak nih Tips dan trik Dari Kak Jessica Tentunya juga Genki Hajar Gak boleh Mudah depresi ya Harus tetap semangat Karena Beberapa Kendala-kendala kalian Itu harus kalian bisa Selesaikan dengan cepat Dengan cara Kalian dengerin terus Tips dan triknya Dari Kak Jessica Dan kamu harus Puter terus nih Youtube-youtube ini Karena Ini adalah salah satu Cara biar kalian bisa Mudah mengerjakan Soal STEM intermediate Ini Oke Kak Sherry pengen Menanyakan nih Memang harus ya Di nomor 4 itu Kak Jessica Kira-kira Memang harus membaca Beberapa ciri hewan ya Agar bisa memudahkan Pengerjaan ya Kak Jessica ya Iya betul sekali Kak Karena Kalau untuk IPA Itu aku gak punya Solusi lain Selain harus banyak membaca Karena soalnya itu kan Tidak tertebak ya Jadi kadang-kadang Keluarnya hewannya Yang apa Gitu kan Yang lainnya Nah itu Solusinya adalah Semakin Jadi jangan Sistem kebut semalam Gitu Kak SKS Besok mau Mau lombar Ini baru baca Gitu kan Jadi harus baca Sedikit demi sedikit Tapi kan Kalau kalian baca Tiap hari Pasti beda Kalian dibaca Gitu Jadi kalian akan dapat Banyak informasi baru Dan kalian akan punya Waktu untuk Storage gitu Di long term memory Jadi jangan Short term Jadi jangan Aduh besok pengujian Hari ini baru baca Ya itu Wassalam sih Kayaknya bakal lupa Ini memang harus Dipersiapkan jauh-jauh hari Minimal kan Tidak menghafal Minimal memahami Udah tahu nih Oh kalau hewan ini Harus seperti ini Oh hewan ini tuh Punyai ciri seperti ini Jadinya mengerti gitu ya Ketika mengerjakan Soal-soal Yang ada di STEM intermediate ini Nah sekarang Kak Syarif Mau tanya-tanya lagi nih Soal matematika Untuk menghitung Untung dan rugi Itu tipsnya Seperti apa sih Kak Jessica Nah kalau untuk Tips untung dan rugi Kalau Kita lihat ya Kalau untung Pastikan uangnya Jadi lebih bertambah Kalau rugi Itu berkurang Nah itu Lihat juga Presentasenya Berapa Tapi yang pasti Kalau kita harga beli awal Itu kan 100% Jadi which is Kalau untung Dia harus ditambah Kalau rugi Jadi dia harus Dikurang dulu Sebelum kita melakukan Perhitungan selanjutnya Seperti itu Kak Syari Oke Jadi perlu Penghitungan yang Lebih rincih lagi Lebih fokus lagi Mungkin kertasnya Lebih banyak lagi ya Kak Jessica Agar perhitungannya Lebih Iya Kak Syari Oke Nanti Kak Jessica Bakal lanjutin lagi Ini Genki Ajar Untuk membahas Soal-soal Yang udah ada nih ya Yang udah dipersiapkan Sama Kak Jessica Dan Kak Jessica Juga bakal Memberikan tentunya Tips dan triknya nih Jadi Jangan sampai Di close dulu Youtube-nya Jangan sampai Dimatiin dulu Handphone-nya Tetap di pause aja Kalau misalnya Mau ngapain Mau makan dulu Atau mau apa Mau dipanggil mamanya Jadi tetap di pause aja dulu Baru dilanjutin lagi Nah sekarang Kak Syari Bakal memberikan Masa pandemi itu Memang banyak ya Kegiatan pembelajaran Yang masih berlangsung Di Genki Ajar Tentunya Genki Ajar Harus mengikuti peraturan Untuk menjaga Protokol kesehatan ya Dimana Ini yang kita sebut Sebagai Kebiasaan baru Nah sebelum itu Kak Syari Pengen memberikan nih Salah satu video Contoh kebiasaan baru Mari kita saksikan Seru belajar Kebiasaan baru Agar selamat selalu Ini penduan untukmu Mau berangkat Cek suhu tubuh dulu Pakai masker selalu Yo, o, 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 ayo, ayo Yo, o, 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 ayo Saat menjalan jaga jarak pohungmu Jangan gandengan dulu Sampai sekolah cuci tanganmu dulu Pakai sabun selalu Dengan temanmu jangan naik tepat dulu Pakai barang tibaimu Ulang sekolah langsung pulang rumah Mungkin-mungkin gak usah Sampai di rumah Kasi-kasi segera Supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah Yuk ayo kita bersahat-sahat Jaga agar sehat selamat Seru belajar kebiasaan baru Agar selamat selalu itu pendua untukmu Seru belajar kebiasaan baru Harus seru dong dengan kebiasaan baru Dengan pola pembelajaran yang lebih baru ini Genki Hajar harus membiasakan diri terlebih dahulu nih Memang lagunya enak banget ya tadi ketika didengerin Jadi semakin semangat gitu Dan beberapa liriknya itu jadi nempel gitu Dan semoga Genki Hajar atau beberapa sahabat edukasi Bisa memanfaatkan dengan baik apa yang udah disampaikan lewat video tadi Dan inget selalu patuhi protokol kesehatan Kalau udah sekolah Kalau udah tetap buka Pulang langsung pulang Terus tetap menjaga protokol kesehatan Oke Dan Kak Syarif Pengen lanjut lagi nih sama Kak Jessica Yang udah standby nih dari tadi Udah menyiapkan nih Dan udah semangat banget loh Tentunya Genki Hajar harus tetap semangat juga dong Untuk mendengarkan atau menonton nih ya Kira-kira gimana ya tips dan triknya dari Kak Jessica ini Langsung aja Kak Jessica Langsung dipaparkan biar Genki Hajar ini makin semangat lagi nih Makasih banyak Nah gimana nih adik-adik Genki Hajar masih semangat ya Tadi kan soal tiga pertama susah banget Terus tiga berikutnya Agak lumayan gampang Nah sekarang tinggal empat soal terakhir nih Kakak mau kasih kalian semangat Bahwa soal-soal yang berikut ini nih Lebih gampang loh menurut Kakak Ya daripada soal-soal di awal tadi gitu Nah itu adalah salah satu nih Trik kita menghadapi soal-soal ketika kita mengikuti sebuah lomba Karena tuh cenderungnya lomba seperti itu Lomba susah Nanti belah-belah kita masih punya harapan Untuk bisa mengerjakan Ya adik-adik Genki Hajar Yuk kita langsung ke soal nomor tujuh Kakak bacakan soalnya ya Marta membeli 3 kilo gula dan 4 kilo telur Dengan harga Rp156.000 di tempat yang sama Nisa membeli 2 kilo gula dan 3 kilo telur Seharga Rp112.000 Jika Chandra ingin membeli 1 kilo telur di toko yang sama Maka berapakah ia harus membayar A. Rp20.000 B. Rp22.000 C. Rp24.000 Dan D. Rp25.000 Nah dari soal ini Ayo kita catat lagi apa yang penting Pertama Marta membeli 3 kilo gula dan 4 kilo telur Harganya Rp156.000 Kemudian kita tulis Nisa 2 kilo gula dan 3 kilo telur Harganya Rp112.000 Pertanyaannya Chandra ingin beli 1 kilo telur saja Berapa harganya? Nah kalau ada cerita seperti ini Mengingatkan kita terhadap aljabar ya Nah cara mengerjakannya adalah Dengan melakukan eliminasi Nah kita umpamakan ya Kalau gula itu A, telur itu B Maka 3A tambah B Rp156.000 Dan 2A tambah 3B Rp112.000 Nah ini kenapa dikali 2 dan dikali 3 Ini untuk menghilangkan nilai A Ya maka kita samakan Jadi yang atas kita kali 2 semua nih Sekitar kali 2 2 kali 3 6A 2 kali 4B 8B 2 kali 156 312 Kemudian 2A tambah 3B nya Kita kalikan dengan 3 Maka 3 kali 2 6A 3 kali 3B 9B Dan 3 kali 112.000 adalah Rp336.000 Lalu kita kurangkan 6A kan kurang 6A hilang ya Nah kemudian 8B kurang 9B itu negatif B 312.000 dikurang 336.000 adalah Negatif 24.000 Lalu kita kali dengan Negatif 1 untuk menghilangkannya B sama dengan 24.000 Maka Chandra harus membayar 24.000 Ya karena yang ditanya hanya telur saja Misalkan nanti nih dalam soal yang lain Chandra belinya nggak telur Belinya misalnya 2 kg gula dan 1 kg telur Nah kalian kan tinggal tambahkan Tadi nilai gulanya berapa Dikali lalu juga nilai telurnya Ya tinggal ditambahkan Seperti itu ya Adik-adik yang dihajar Yuk kita langsung lanjut ke soal selanjutnya Yaitu soal nomor 8 Nah yang ini tentang geometri nih Tentang bangunan ya Wayan membuat 2 tabung 2 tabung A dan B Dari kertas karton Jika jari-jari alas tabung A dan B Berturut-turut memiliki perbandingan 3 Banding 4 Dan perbandingan tingginya adalah 5 Banding 3 Maka perbandingan volume tabung A dan B adalah Nah disini kakak udah kasih contoh ya Gambar tabungnya Untuk mengerjakan soal-soal geometri seperti ini Kalian harus hafal bentuk-bentuk dari setiap bangunan Baik itu bangun datar maupun dia yang bervolume Supaya kalian jangan bingung nanti tanyanya tabung Tabung itu apa ya gitu ya Harus tahu Nah A itu 5 banding 4 B 7 banding 6 C 11 banding 13 Dan D 15 banding 16 Itu pilihannya Nah khusus untuk soal dengan bangun yang bervolume Kakak punya Bukan tips ya Trik ya Untuk menghadapi Atau untuk menghafalkan volume Rumusnya gitu kan Kadang-kadang aduh rumusnya apa yang hafalnya susah Nah caranya Kalian tinggal lihat saja alasnya apa Lalu kalian kali tingginya Ya dalam hal ini nih Dalam hal ini adalah tabung Itu alasnya kan bentuknya lingkaran ya Jadi kalian lihat itu lingkarannya Nah itu cari luas lingkaran Kemudian kalian tinggal kalikan dengan tingginya Jadi gak ada hafal-hafal rumus sih sebenarnya Kalau udah tahu seperti itu Ya jadi ingat ya Luas Alasnya dikali tingginya Seperti itu Nah dalam hal ini Cara menjawabnya adalah Kita misalkan Misalkan jari-jari alas tabung A itu 3X Dan jari-jari tabung B itu 4X Tinggi tabung A kita umpamakan 5Y dan B 3Y Sehingga perbandingan volume Dua tabung tersebut adalah Nah volumenya yang tadi kakak bilang ya Luas alas kali tinggi Sebenarnya Jadi luas alasnya itu PR kuadrat Kelihatan ya PR kuadrat itu luas lingkaran Nah kenapa ada A nya? Karena dia ditabung A Jadi RA Kenapa T nya tingginya A? Karena dia tabung A gitu ya Jadi PR A kuadrat T A dibanding PR B kuadrat T B Ya kalau bingung gitu Kadang-kadang kan ngeliat tulisan kayak gitu Apa sih maksudnya gitu ya Nah disini P nya gak usah dibuka Kan P nya tuh kadang-kadang kita pilih ya 3,14 atau 22 per 7 Dalam hal ini karena kita gak ditanyain jumlah Berapa luasnya Kita gak usah buka Kita langsung coret saja Terus R nya kita masukkan 3X kuadrat T nya masukkan 5Y RB nya 4X kuadrat Kemudian TB nya 3Y Maka jawabannya menjadi 9X kuadrat kali 5Y Dibanding 16X kuadrat dikali 3Y Kemudian kalian kalikan Nah nanti setelah itu kalian Perkecil menjadi 15 Dibanding 16 Jadi perbandingan volumenya adalah 15 dibanding 16 Jelas ya adik-adik Ini sebenarnya soalnya gampang banget Ya cuma keliatannya aja rumit Karena ada angka-angka Atau ada huruf-huruf seperti ini Yang membuat kalian bingung Oke Nah berikutnya ya Kita akan langsung lanjut Ke soal nomor 9 Oke Kakak bacakan soalnya Chandra ingin membuat magnet Dengan cara menggosokkan batangan besi Pada salah satu ujung magnet Tetap secara searah Proses pembuatan magnet Yang dilakukan oleh Chandra Diilustrasikan sebagai berikut Nah perhatikan gambar berikut ini ya Jadi ada besi Kemudian dari atasnya Akan digosok menggunakan Sebuah magnet Sehingga menjadi Besi itu menjadi magnet Ya Jika setelah batang besi X, Y menjadi magnet Kemudian didekatkan dengan magnet Batang A, B Maka kutub X, Y Dan sifat magnetnya adalah A, X menjadi kutub selatan dan tarik menarik dengan B B, Y menjadi kutub selatan dan tolak menolak dengan B C, X menjadi kutub utara dan tolak menolak dengan A Kemudian D, Y menjadi kutub utara dan tarik menarik dengan B Nah disini gambarnya kakak akan berikan lagi di lembar jawaban berikutnya Supaya kalian ingat Tapi nanti kalau dalam perlombaan Pastikan enggak seperti itu ya Lebih kalian gambar lagi Di kertas coretan kalian masing-masing Nah cara menjawabnya adalah Pada saat pembuatan magnet Pada saat pembuatan magnet X berubah menjadi magnet bermuatan S Dan Y menjadi bermuatan U Hal ini terjadi karena pada X saat digosokkan Ya bertemu dengan kutub S Terlebih dahulu Sehingga mengakibatkan pada X berubah menjadi kutub S Dan Y menjadi kutub U Kemudian Y bertemu dengan B Sehingga saling tarik menarik Karena memiliki kutub yang berlawanan Maka jawabannya adalah D Y menjadi kutub utara Dan tarik menarik dengan B Nah ini sebenarnya Enggak ada yang harus dihafalkan sih Kalau soal seperti ini Kalian cukup lihat gambarnya Terus kalian tahu Mana yang menjadi sifat magnet Maka kalian pasti bisa menjawab soal seperti ini Ya Nah untuk yang terakhir Untuk soal ke-10 Ini biologi ya Biologi ya Lebih ke biologi Salah satu penerapan bioteknologi Dalam produksi pangan adalah Dengan melakukan kultur jaringan Kultur jaringan merupakan metode Yang bertujuan memperbanyak tumbuhan Dengan cara mengekstrak bagian tumbuhan Untuk dikultivasi pada pedia Murashige Skok Prinsip yang dimanfaatkan oleh kultur jaringan adalah A. Prinsip mitosis B. Prinsip cloning C. Prinsip generatif Dan D. Prinsip vegetatif Nah kalau dalam hal ini Kakak sudah memberikan contoh Di soal Di cara menjawabnya Ya itu apa sih kultur jaringan itu Ya sama Kata-kata Murashige Skok itu Soalnya ini kayaknya kalian Enggak familiar Makanya kakak berikan contoh ya Media Murashige dan Skok itu Atau MSO Adalah media pertumbuhan tanaman Yang digunakan di laboratorium Untuk budidaya kultur sel tanaman Nah ini ada gambarnya nih ya Yang kedua ini Itu adalah si Murashige dan Skok itu Contohnya medianya seperti itu Nah kemudian teknik kultur jaringan memanfaatkan Potensi dari sel-sel tumbuhan yang dapat berkembang Dengan cara reproduksi aseksual atau vegetatif Yaitu gambarnya di sebelah sini Di sebelah kiri Kakak contohkan dengan tanaman wortel Begitulah cara melakukan reproduksi aseksual Ya atau vegetatif Jadi tidak mempertemukan Sel jantan dan betina Atau tidak terjadi penyerbukan Maka jawabannya adalah D Prinsip vegetatif Atau kultur jaringan itu adalah vegetatif Nah tapi kakak memberikan keterangan selanjutnya nih Untuk menjawab ini Yaitu tentang apa itu Mitosis, cloning, dan generatif Buat pengetahuan aja ya Adik-adik yang gajar Supaya nanti kalau soalnya bukan ini Kalian tahu gitu ya Nah mitosis itu adalah peristiwa pembelahan sel Yang menghasilkan dua sel anak Dengan jumlah kromosom yang sama Seperti sel induknya Jadi ini seperti hereditas Jadi misalnya mama kita rambutnya lurus Kita juga kemungkinan rambutnya lurus Nah itu seperti itu namanya mitosis Kenapa? Karena adanya proses mitosis Kemudian cloning atau pengklonan adalah Dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu Dari jenis yang sama yang identik secara genetik Jadi ini memerlukan yang tadi sel bikinya dan sajantan Jadi harus ada penyerbukan Nggak bisa tanpa itu Kemudian perkembang biakan generatif Atau disebut perkembang biakan secara kawin Dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan Nah kalau ini benar-benar Penyerbuakannya alami Pembuahannya alami Kalau pengklonan itu enggak Ada bantuan Campur tangan manusia atau lab Seperti itu ya adik-adik Jadi ini buat pengetahuan aja Supaya nanti kalau di soal-soal berikutnya ada Kalimat atau kata-kata seperti ini Kalian sudah familiar Sudah paham dengan kata-kata ini Nah itu aja nih soal pembahasan kita hari ini Dari soal ayo berlatih Level SMP untuk intermediate Gimana nih adik-adik? Bisa ya Jangan menyerah dulu Yuk kita usaha Kita coba untuk baca lagi Kita coba kerjakan soal lagi Kakak percaya kok Kalian pasti bisa Pasti bisa dong Udah semangat Udah dikasih tips dan triknya Dari Kak Jessica Udah pasti bisa menyelesaikannya Dan pasti enggak menyerah Kak Jessica Dan Kak Syarif ini Pengen tanya-tanya Kak Jessica Kasih tips Untuk mengerjakan Gimana sih cara mengerjakan Soal aljabar Seperti nomor 7 tadi Nah kalau soal aljabar itu Aku paling suka tuh Kak Syarif dari dulu ya Karena aku ngerasanya itu Kayak baca cerita detektif gitu Terus Bagaimana menemukan penjahatnya gitu ya Jadi mengumpamakan sebuah cerita Kedalam huruf gitu Kalau yang enggak ketemu Kita sebut saja dia Mawar gitu Kita sebut saja dia X gitu Atau Y gitu kan Nah setelah itu baru kita bikin Kalimat matematikanya Yang sesuai dengan cerita itu Apakah dia ditambah Apakah dia dikurang Seperti itu Nah kalau cara menjawab yang tadi Itu kan jelas Karena persamaannya sama ya Kayak 2A, 3A, 3A, 4B gitu Nah itu harus di eliminasi Supaya mendapatkan salah satu hilang Sehingga ada jawabannya Nah tapi Dalam soal-soal yang lain Ya juga ada cara menjawab yang lain sih Kak Jadi harus banyak mengerjakan Contoh-contoh soal Karena aljabar itu Besar banget Luasan lingkupan soalnya gitu Kalau untuk aljabar Kak Oke Berarti harus Sering-sering mengerjakan Soal-soal yang berhubungan Dengan aljabar nih Biar kalian itu Udah terbiasa Memecahkan sebuah misteri Yang ada di aljabar tersebut Jadi semakin tertarik Nah iya benar Oke 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 Dan Kak Syarif juga mau tanya-tanya nih Kak Jessica Seperti soal nomor 8 nih Biasanya kan Kesulitannya dalam mengerjakan itu Bagian Bagian mana sih Kesulitan nomor 8 ini Saat mengerjakan soal Biar Genki Hajar itu Bisa mengingat Atau memahami Kira-kira Apa sih yang harus aku pahamin Apa sih Yang harus aku ingat Ketika mengerjakan soal Seperti ini Gimana Kak Jessica Tadi aku udah bilang Pertama-tama Pasti mereka itu Bingung rumusnya Kak Kadang-kadang rumusnya banyak Karena bangunnya banyak Gitu kan Jadi belum kita harus hafali nih Luas sama Luas alas Eh luas alas Luasnya ya Kalau bangun datar gitu kan Terus Harus hafalin volume Rumus volume gitu Kalau untuk Bangunnya yang 3D gitu kan Nah itu repot gitu Kadang-kadang anak-anak tuh Suka lupa Nah caranya Makanya tadi aku bilang Kalian gak usah hafalin deh Yang 3D Kalian cukup hafalin Yang 3D Yang bangun datar itu Supaya nanti Ketika kalian kerjain Yang bangun Yang bervolume Bangun Yang Ada Ada panjang lebar tingginya Itu tinggal Luas alas yang tadi tuh Rumusnya yang tadi Yang Dua dimensi Kalian tinggal dikali Tingginya doang gitu Jadi Tergantung luas alasnya Kalau luas alasnya Persegi panjang Yaudah Rumus luas alas Persegi panjang Kali tinggi gitu kan Kalau Bawahnya itu adalah Segitiga Yaudah berarti Rumus segitiga kan Dikali tinggi gitu Jadi gak ada Rumus hafalan tambahan Gitu kan Yang membuat pusing gitu kak Terus yang kedua Dalam soal ini Kita harus lihat nih Yang ditanya Itu kan perbandingan juga kak Gak usah kita Solve Solve gitu kan Kadang-kadang kita tuh suka Meng-solve Isinya gitu Harus ada angkanya 1535 misalnya Dibanding 2726 Padahal pertanyaannya kan gak itu Pertanyaannya tentang perbandingan Jadi yaudah Untuk si pi itu Yang 3,14 Atau 22 per 7 Tinggalkan gitu Hempaskan lah gitu ya Gak usah diingit-ingit lagi gitu Itu dicoret aja Karena kan Pasti sama Kalau dua bangun Kita bandingkan Bangunnya sama Dan mereka punya pi kan Pasti pi nya itu kan Absolut jumlahnya itu gitu 22 per 7 Atau 3,14 Jadi gak usah dibongkar Karena kalau dibongkar kak Jadinya ngitungnya ribet gitu Angkanya jadi koma-koma kan Jadi kecil-kecil Jadinya ngerasanya sulit Gitu kak Kalau angkanya sulit nih Kita nih manusia Kecenderungannya mikirnya Nih soalnya susah Pasti susah banget Iya berarti penyelesaian soalnya itu Yang soal yang udah waktunya Memang gak bisa dimasukkan Udah dihempaskan aja nih ya Biar lebih Iya jadi jangan dibuka-buka Iya bener-bener Wah semakin seru nih Jadi itu tuh beberapa pesen Tips dan triknya Gimana sih Cara penyelesaiannya Tadi ada yang Harus sering-sering ngebaca Harus sering-sering Latihan soalnya itu Lebih di Lebih diperbanyak Terus Harus beberapa Angka-angka yang menurut Gen Ki Hajar ini Gak penting Atau udah memang Tidak bisa dimasukkan Udah hempaskan aja Menurut kak Jessica itu seperti itu loh Dan sekarang kita kasih Kasih dong kak Jessica Pesen dan semangatnya Buat para Gen Ki Hajar ini Yang nantinya bakal Menyelesaikan soal-soal Jenjang SMP Dari soal intermediate ini Kak Jessica Oke kak Syarif Buat adik-adik Gen Ki Hajar Di seluruh Indonesia Dimanapun kalian berada Bakal ada yang di luar negeri nih Kakak denger ikut ya S-I-L-N di luar negeri Nah yuk Kita belajar lagi Kita banyak baca Kita banyak latihan Kakak percaya kok Kalau kalian bisa Sampai di level ini Sampai di tahap ini Pasti kalian sudah berjuang Sudah berusaha Dan kalian pasti bisa Ya Tetap semangat Apapun yang terjadi Misalnya kita denger Aduh COVID-nya kok Meningkat ya Aduh Kok situasinya Seperti ini ya Tapi Ingat bahwa Apa yang kita hadapi itu Gak akan melebihi Kekuatan kita Jadi kita pasti bisa Tetap semangat Ya Kakak support nih Ya Juga Kak Syarif disini Juga seluruh Camp dikut nih Kenapa sih bikin acara Diajar gini Supaya kalian tuh Ada semangat belajar Gitu ya Kalau gak ada lomba Kalau gak ada kompetisi Ngerasanya Oh udahlah Belajar gak belajar Sama aja Nah yuk Kita ikut Level intermediate ini Dengan Semangat yang baru ya Jangan Putus asa Jangan mudah menyerah Kalian pasti bisa Itu dia Jangan putus asa Dan jangan mudah Meriah Eh jangan mudah Meriah Jangan mudah menyerah Jadi tetap semangat Gen Kekajar Untuk Tetap fokus Tetap semangat Jangan menyerah Karena Disini Kak Syarif Dan Kak Jessica Dan teman-teman Keku Bigfoot Pasti tetap Menyemangat kalian Untuk Bisa mencapai Hasil yang maksimal Dan mendapatkan Pembelajaran yang lebih Baik lagi Dari sebelum-sebelumnya Dan terima kasih Kak Jessica Udah menemanin Kak Syarif Dan Gen Kekajar Dan terima kasih Udah memberikan Beberapa tips Dan triknya Yang menarik banget Semoga kita masih Bisa berjumpa lagi Kak Jessica Di lain kesempatan Dan Kak Jessica Sampai jumpa Terima kasih Kak Syarif Bye Oke Sebelum Kak Syarif Closing Atau menutup Perjumpaan kali ini Kak Syarif Pengen tanya-tanya nih Sama Gen Kekajar Gen Kekajar Gimana rasanya Sudah mengikuti Kekajar Stem Basic Yang dilaksanakan Pada hari Minggu Tanggal 27 kemarin Gimana rasanya Pasti seneng Pasti Lebih tertantang lagi Untuk mengikuti Tahap selanjutnya kan Nah Pasti juga Kalian juga pengen Tau kan Keseruan Pelaksanaan Kekajar Stem Tahap Basic Yang dilaksanakan Pada hari Minggu kemarin Sebelum Sebelum Kak Syari Pamit Kak Syari Bakal Memberikan Salah satu video Dan kita bisa Menyaksikannya Bersama-sama Berikut ini Itu dia video Video yang Bisa dibilang Cukup seru juga ya Untuk ditonton lagi tuh Kalau pengen nonton lagi Secara lengkapnya Langsung aja Kunjungin Kanal Youtube Televisio Edukasi Dan kalian bisa cari semua Dari tips And trick Ataupun video lainnya Atau video yang tadi Udah kamu tonton Kamu bisa putar ulang lagi Tapi jangan lupa Di subscribe Terus di like Sama di komen Terus Satu lagi Di share ke teman-temannya Oke Gak kerasa Kak Syari Udah harus pamit Dan udah di penghujung Acara Ini Genki Ajar Dan mohon maaf Kalau Kak Syari Punya kekurangan Atau kesalahan Baik disengaja Maupun tidak disengaja Kak Syari Mewakili kru yang bertugas Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa kembali Ya Genki Ajar Sampai jumpa